Anda kembali dalam Nusantara Pagi Pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun meninggal dunia di genangan banjir di desa Trimulya Jaya, kecamatan Sungai Gelam, Kebupaten Waro Jambi. Bocah malang tersebut ditemukan setelah 10 menit tenggelam saat main dan mandi bersama teman sebayanya di lokasi kejadian. Video amatir yang diabadikan oleh warga ini merekam detik-detik saat bocah laki-laki tawas tenggelam di genangan banjir di kanal Kebun Kelapa Sawit Plasma milik warga di RT-08 desa Trimulya Jaya, kecamatan Sungai Gelam, Kebupaten Waro Jambi. Anak berusia 12 tahun berinisial AA tersebut tenggelam di genangan air sedalam 3 meter saat bermain air dan mandi bersama teman-teman sebayanya. Korban yang duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar itu diduga tenggelam akibat tidak bisa berenang saat berada di lokasi genangan air yang dalam. Korban ditemukan warga dengan kondisi telah meninggal dunia setelah tenggelam di dasar kanal yang terkenang banjir selama lebih kurang 10 menit. Saya juga memang ada di lokasi, karena terlalu banyak warga dan anak yang datang, jadi kita tidak bisa mengontrol satu per satu. Mungkin itu bermain tidak dengan rekan-rekan yang lain, jadi memang agak menyendiri. Kebetulan memang di lokasi yang agak dalam, terus tanahnya juga licin. Setelah berhasil dievakuasi dari dasar kanal, korban kemudian dibawa pulang ke rumah kakek dan neneknya. Korban diketahui merupakan anak piatu. Ibu kandungnya meninggal dunia setelah korban dilahirkan, sementara ayah kandung korban berdomisi Lidi Batam. Korban dibesarkan oleh kakek dan neneknya yang tinggal di rumah sederhana di RT06 Desa Trimulyajaya, Kecamatan Sungai Gelam. Sebelum meninggal dunia, korban sempat berujar kepada sang kakek bahwa ia ingin makan sebanyak-banyaknya sebelum masuk pesantren setelah lulus SD nanti. Korban diketahui merupakan anak yang periang dan rajin beribadah. Korban sendiri bercita-cita ingin menjadi santri. Keluarga pun masih sangat terpukul dengan kepergian korban yang secara mendadak tersebut. Korban ini anak tinggal, Pak. Korban anak tinggal, Pak. Nggak tinggal. Jadi dia tinggal dengan datuk dengan nenek, Pak, ya? Iya, mamaknya tinggal. Bapaknya waktam. Pas mengetahui kejadian itu, kita lagi di mana, Pak? Di rumah. Di rumah, Pak, ya? Kata kakeknya nih, dia main di rumah. Sudah pergi, anak pergi. Dilarang, jadi pergi. Kata kakeknya, dia lari ke situ. Temannya di sekolahan, dia naik motor. Setujuh orang. Mandi sana, ya? Mandi sana, diajak anak-anak itu mandi. Mungkin nggak tahu itu dalam. Iya, itu banjir itu memang jarang terjadi, Nek, ya? Terusin kali itu jadi, kalau banjir banyak di sini. Ke tahun. Korban usianya berapa, Nek? Apa, usianya 12 tahun. 12 tahun. Jadi? Belah kelas 6. Kelas 6, Nek, ya? Kemarin kan akan dia membawa ke Jakarta. Karena dia akan kelas 6. Nanti, dahulu, sujian. Apa, nanti masuk pesantren. Pesantren, Pak, ya? Sebelumnya, tingginya intensitas hujan mengakibatkan jalan poros dan kanal di desa Trimulya Jaya, kecamatan Sungai Gelam, terendam banjir sejak beberapa hari terakhir. Wilayah desa ini menjadi langganan banjir jika hujan deras melanda dengan intensitas tinggi. Dari Kabupaten Moro Jambi, Nuriko Ejaya Nusantara TV melaporkan.